Intro Informasi lainnya Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kabar duka kembali menyelimuti kota Bancer Masin atas berpulangnya Hajah Rainah binti Haji Dislan istri dari tokoh masyarakat Kalsel, Almarhum Haji Sukran Aeng Inilah rumah duka Hajah Rainah yang berpulang di usia 83 tahun di kawasan Jalan Saka Permai, Rabu 15 September kemarin. Almarhumah adalah istri dari tokoh masyarakat Kalimantan Selatan Almarhum Syukran Aeng yang juga mantan kepala kantor Kementerian Agama Kota Bancer Masin Kini, Almarhumah telah meninggalkan 12 anaknya yang diantaranya adalah Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia, Haji Ahmad Rizgon Bersama saudara-saudaranya ia mengantarkan sang bunda ke Masjid Mujahidin di kawasan Belitung Banyak tokoh dan warga yang ikut menyolatkan hingga ruang induk masjid hampir penuh diisi para jemaah Termasuk diantaranya adalah pensiunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang turut merasa kehilangan Kami dan keluarga serta Pak Ilham dan keluarga menyampaikan ucapan Bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibu undah dari sahabat kami Rizkon dan keluarga dan kami tentu mendoakan mudah-mudahan Almarhumah mendapat rahmat dan ridha Allah sehingga mendapat tempat yang layak sebaik-baiknya di sisi Allah SWT Usai disolatkan jenazah dibawa lagi menuju ke pemakaman Almarhumah Almarhumah dimakamkan tepat di samping sang suami dialkah keluarga Haji Syukran AM di kawasan Pematang, Gambut Banyak keluarga kerabat dan kenalan yang berhadir termasuk membalik terkenal asal Kota Banjarmasin Ustadz Sarmiji dan Kori Internasional yang juga Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah BKP Raimi Kalsel Ustadz Fahru Razi Keduanya cukup dekat dengan Almarhumah karena semasa remaja sering bermalam di rumah seiring berhubungan akrab dengan Haji Ahmad Rizkon Selama kami berkomunikasi dengan beliau beliau adalah sosok teladan tentunya bagi ibu-ibu kesantunan beliau dengan anak-anak beliau dengan tamu-tamu itu sangat berkesan bagi kami beliau ini sebagai ibu sebagai mama sangat menyayangi sangat mengayomi dan memberi ruang untuk anak-anak beliau dan sahabat-sahabatnya aktif berorganisasi khususnya di ramaja masjid dan urusan taman kanak-anak Al-Qur'an Banyak sikap baik yang bisa diteladani dari Almarhumah seperti senantiasa mendukung kibrah sang suami hingga sikap penyayang kepada para generasi muda bahkan sampai sekarang sudah banyak anak Almarhumah yang sukses merintis karir di bidangnya masing-masing Ahmad Makhfur Bancara TV comment and share terima kasih